Sementara itu Partai Gerindra menanggapi soal Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar yang dipingit partainya jalan Pilpres 2024. Hal itu menurut Partai Gerindra sebagai bentuk keseriusan PKB dalam berkoalisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rohman menghormati keputusan PKB yang memingit Muhaymin Iskandar. Habibu Rohman menyebut sejauh ini komunikasi Prabowo Subianto dengan Caimin lancar dalam menentukan bakal jawab pres dan tidak ada istilah desak-medesak. Kami menghormati proses internal PKB apapun misalnya Caimin dipingit, itu merupakan bentuk keseriusan juga koalisi dengan kami. Jadi memang kita memasuki tahapan yang semakin dekat pemilu, mungkin dibuat lebih tertata bentuk komunikasi ke publiknya. Komunikasinya cair banget, lancar banget, enjoy banget antara Pak Prabowo dengan Caimin, antara sahabat, antara besti. Tidak ada istilah desak-medesak yang ada sama-sama diskusi cari yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih telah menonton!